Buka pintunya, cepat Jendral, buka Sebelum peristiwa kelam 30 September 1965 atau G30 SPKI Jendral Ahmad Yani mengingatkan Presiden Soekarno Namun, sang proklamator yang saat itu gencar-gencarnya mengkampanyekan Nasakom Bergeming G30 SPKI pun tidak terlelakan Kami Tifars, berikut petikan surat Jendral Ahmad Yani Bapak saya menulis kepada Bung Karno, tapi tulisan ini masih coret-coret Saya tidak tahu apakah ini pernah terkirim Tapi kalau menurut tulisan dari Rosihan Anwar dalam bukunya Ketika beliau Bung Karno menerima surat dari Pak Yani, beliau sulit tidur Dan di sini saya bacakannya, Bapak saya mengatakan kepada Bung Karno Tujuan revolusi sudah jelas Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur Revolusi belum selesai karena pada saat ini implementasinya pun belum dilakukan Justru karena kami ingin mengamankan telaksananya Tujuan revolusi ini, maka perlu kiranya hal-hal yang menyebabkan dualisme di-clear dan didiadakan Dualisme yang kami sebutkan tidak mengenai selesai dan belumnya revolusi Bukan mengenai pemimpin besar revolusi, tetapi dualisme dalam interpretasinya Sejak TNI dilahirkan, maka baik oleh Bapak sendiri, maksud Pak Presiden Maupun oleh Panglima Besar Sudirman, falsafah negara selalu diindoktrinasikan Sosialisme Indonesia dan urain-urain Bapak Presiden sendiri yang dapat kami tangkap Dilandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa Kebangsaan Indonesia, Peri Kemanusiaan dan Kedaulatan Rakyat Ada golongan dalam masyarakat kita yang mempunyai interpretasi tersendiri, yaitu golongan komunis Kami dapat mengatakan ini karena justru setelah mengetahui dasar-dasar Mengapa dan apa yang mereka indoktrinasikan kepada penyikutnya itu lain Bagi mereka, sosialisme Indonesia bukan ultimate objective, tetapi intermediate objective Seorang komunis yang tidak konsekuen pada ajaran partainya bukan komunis, tapi revisionis Justru di sini kami sinyalir adanya benih-benih dualisme yang dapat membahayakan kelangsungan daripada sosialisme Indonesia Perbedaan ini ada, kebimbangan ini hidup di kalangan koops angkatan darat, pamung peraja, dan di masyarakat Dan anehnya, kalau kami memperbincangkan soal ini secara kolegyal Selalu isunya diputar balikkan, seakan-akan kami pro Amerika, mata-mata Amerika, dan akan menyingkirkan Presiden Berapa kali info tersebut disampaikan kepada Bapak Presiden Kalau angkatan darat akan kuk, akan ini dan itu Lama-lama kalau Bapak mendengar soal ini juga mulai percaya Anti-PKI tidak berarti otomatis pro Amerika Sebaliknya, anti-barat otomatis pro timur Kebimbangan ini makin memuncak ketika setelah konsolasi politik akhir-akhir ini Dengan digubarkannya Masyuni Dalam menjalankan tugas, tidak pernah kami bimbang Karena kami mengerti untuk apa kami berkorban Saya kira bukti-bukti ketaatan TNI sudah cukup diberikan terhadap setiap penyelewengan Dari tujuan nasional, dari manapun datangnya telah dan akan kita hadapi Konklusi dari uraian saya Apakah Bapak Presiden menyatakan bahwa sosialisme Indonesia adalah ultimate objektif dan bukan intermediate objektif Bapak Presiden mengatakan bahwa garis tegas itu harus ditarik Kami pun ada di kiri Soalnya adalah revolusioner untuk tujuan apa? Sosialisme Indonesia atau apa? Nah kemudian disini juga bulu dan tani diusulkan untuk dipersenjatai oleh PKI Tetapi ditolak dengan tegas oleh Angkatan Darat Oleh Ahmad Yeni dan Angkatan Darat Terima kasih telah menonton!